Tujuan brand itu diciptakan, tujuan brand itu dibuat adalah untuk menciptakan loyalitas. Supaya orang loyal. Kalau konsumen loyal, apa yang terjadi? Ada kompetitor baru masuk, itu nggak tergoyahkan. Oke, itu tadi terkait membangun blueprintnya ya mas ya? Nah, kemudian mas, kalau biasanya nih mas, kan sekarang banyak banget UMKM di Indonesia, banyak banget toko online, banyak banget orang-orang mungkin yang kehilangan pekerjaan akhirnya memutuskan untuk usaha gitu mas. Nah, biasanya apa sih mas kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan sama para pemula nih dalam membangun brand? Oke, nah ini saya punya catatan ya. Ada tujuh kesalahan yang paling sering terjadi. Nah, ini saya sudah catat nih. Karena klien saya sudah sembilan ratusan, saya sering nemuin teman-teman UMKM, jadi saya bisa koleksi tuh. Daftar kesalahan yang paling sering dilakukan. Yang pertama nih ya, yang paling sering dilakukan. Tidak memiliki positioning yang unik. Inginnya melebar, saya ingin bisa dikonsumsi oleh semua orang. Ini kesalahan fatal sebetulnya. Boleh nggak seperti itu? Ya, sebetulnya boleh-boleh aja. Bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Asal kalau Anda mau mengambil positioning yang lebar, Anda pasti makin banyak kompetitornya. Logikanya begini, Anda mancing di dekat kolam ikan di dekat rumah, kolamnya tetangga, gitu ya. Kolam ikannya tetangga, sama mancing di laut Samudera Hindia sana. Ikannya banyak mana pilihannya? Ya, banyak di Samudera Hindia. Jumlah ikannya, varian ikannya banyak di sana. Pertanyaannya adalah, apakah Anda punya kompetensi untuk mancing di sana? Anda nggak bisa mancing di sana pakai sampan. Kalau mau mancing di Samudera Hindia, apa harus pakai kapal? Anda harus bawa tim. Kalau mancing rumah, mau mancing kolam di dekat kolam, sorry, mancing kolamnya tetangga, Anda nggak butuh, cuma Anda perlu izin sama bawa pancing aja selesai. Nah, memang jumlah ikannya punya tetangga nggak sebanyak yang ada di Samudera Hindia. Tapi Anda akan memiliki kemungkinan selamatnya jauh lebih besar mancing di kolam tetangga, gitu. Nah, makanya masuklah ke posisioning yang cukup sempit. Kalau Anda tidak bisa berkompetisi yang cukup besar, sorry, Anda tidak memiliki kompetensi yang cukup besar untuk memancing masuk di posisioning yang luas. Mas, yang pertama ya, tadi kesalahan pertama, tidak memiliki posisioning yang unik. Yang kedua. Sorry, tadi juga ada yang nanya nih di sini. Berarti kalau dengan posisioningnya yang tadi Mas bilang posisioning yang unik, cuman itu kan juga akan memperkecil pasarnya, gitu ya Mas? Pasti, pasti. Tapi setidaknya kita sudah tahu di situ, kita punya, bakal mendapatkan sesuatu, gitu ya Mas? Iya. Meskipun pasarnya kecil dibandingkan besar, tapi kita masih membayang, apa, ngebayang lah semuanya belum ada yang pasti, gitu ya Mas ya? Iya, iya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau Anda mau mancing samudera India, itu ikannya banyak pilihannya. Iya. Dan gede-gede. Pertanyaannya adalah, Anda punya kompetensi nggak untuk ke sana? Nah, kalau di workshop saya, itu saya punya checklist-nya. Kapan pada saat Anda perlu masuk ke posisioning yang sempit, dan atau kan saya masuk ke posisioning yang luas, saya ada checklist-nya. Ada 4 checklist-nya, ada 4 variable yang harus diisi. Pokoknya ada 1 variable aja yang nilainya kurang dari 3, Anda berarti harus masuk ke posision yang luas lebih sempit. Gitu, kira-kira. Apa itu, Mas, posisioning-nya, Mas? Checklist-nya? Checklist-nya, ya? Aduh, saya nggak hafal tuh. Ada di modul saya, Tuh. Kalau mau tahu lebih lengkap, mungkin bisa mengikuti kelasnya, Mas, ya? Kelasnya, aku udah di workshop, nanti. Workshop offline, ya. Oke, saya lanjutkan ya, kesalahan yang kedua, ya. Silahkan, Mas. Oke, posisioning keunikan selalu, seringkali dimulai dari produk. Mas, 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 Dodi, saya punya produk yang keren. Saya cuma satu-satunya di Indonesia. Nah, ini produk sentris. Saya tuh agak alergi kalau mendengar kata-kata saya punya produk satu-satunya yang di Indonesia. Saya produk yang paling inovatif. Saya khawatirnya adalah, karena ini produknya cuma satu-satunya di Indonesia. Pasarnya nggak ada, Mas? Pasarnya cuma satu orang aja, dia aja yang beli. Atau minimal sama keluarganya yang beli, yang kasihan. Ya, jadi jangan sampai kita memulai posisioning itu dimulai dari produknya. Terus mulainya dari mana? Tadi juga ada sempat yang nanya, tuh. Kalau gimana sih cara menemukan posisioning yang unik itu kayak susah-susah. Sebetulnya antara susah dan mudah itu bedanya, eh, sorry. Susah dan mudah itu jembatannya ilmu. Jembatannya adalah pengetahuan. Kalau nggak tahu caranya, gitu ya. Kalau tidak tahu caranya, maka Anda mengatakan itu susah. Susah karena belum tahu caranya aja. Nah, ini saya kasih sampel aja. Gimana sih cara membuat posisioning yang lebih unik? Jangan dimulai dari produknya. Terus kalau nggak dimulai dari produk, mulainya dari mana? Nah, mulailah dari pikiran konsumen. Mulailah dari masalah konsumen. Ini satu di antara tiga cara untuk membuat posisioning yang unik. Mulailah dari menyelesaikan masalah konsumen yang jauh lebih spesifik. Contoh misalnya, banyak orang yang ingin makan mie instan. Kalau kita cuma menyelesaikan masalah konsumen sampai di kalimat banyak orang ingin makan mie instan. Maka kita akan bertarung dengan indomie. Maka akan bertarung dengan mie sedap. Dan itu brand yang jauh lebih besar. Bagaimana supaya tidak bersaing dengan dua brand yang sudah lebih, yang eksis, yang sudah eksis dan lebih besar daripada brand baru yang mau kita lahirkan di mie instan. Maka masuklah ke pasar yang jauh lebih spesifik. Membuatlah pasar yang lebih spesifik. Contohnya apa? Misalnya kita riset kecil-kecilan. Kalau kamu mau makan mie instan, apa sih kekhawatiran atau ketakutan? Oh iya, saya tidak mau kalau ribet. Ini masih terlalu ribet buat saya mie instan. Ya itulah manusia modern. Yang makin lama, kebutuhannya makin kompleks. Mie instan itu sudah tidak ribet. Tapi setelah sekarang, itu jadi ribet lagi. Nah, oke. Banyak orang makan mie instan, tapi khawatir atau tidak mau akan keribetannya. Maka muncullah brand seperti mie gelas, pop mie. Itu ada solusi untuk orang-orang yang tidak mau ribet. Maka menjadilah posisionnya mie instan yang praktis. Mungkin kita menemukan lagi masalah yang jauh lebih spesifik. Misalnya, oh saya tidak mau makan mie instan, ada kekhawatiran. Yaitu, saya khawatir kalau bahan-bahannya ini ada pengawai, ada MSG, dan lain-lain. Akhirnya, masalah ini diselesaikanlah oleh satu brand yang namanya Lemonilo. Jadi, mie instan yang sehat. Nah, mie instan ini tidak bersaing dengan indomie. Yang kedua ya, jangan dimulai dari produk ya. Dimulailah dari masalah konsumen. Yang ketiga, kalau kita sudah menemukan posisioning yang unik, kesalahan yang cukup sering terjadi adalah tidak mengkomunikasikan posisioning ini secara konsisten. Konsisten artinya apa? Konsisten ini artinya adalah sesuai dengan blueprint-nya. Misalnya, blueprint-nya sudah dibuat, konsepnya mie yang sehat. Kemudian, tapi yang dikomunikasikan, harganya murah, porsinya besar, kemudian ini mengandung ayamnya, daging ayam asli, dan lain-lain. Padahal yang dikomunikasi ini tidak ada hubungan dengan posisioning-nya yang di blueprint-nya. Nah, artinya eksekusinya tidak konsisten dengan blueprint-nya. Nah, ini yang cukup sering terjadi juga. Yang keempat, bukan melebar, malah tidak sesuai. Ya, bisa jadi melebar juga sih. Tidak sesuai dengan konsepnya. Yang keempat, kesalahan yang cukup sering juga terjadi adalah, pesannya sih konsisten, tapi tidak continue, tidak berkelanjutan. Sehingga persepsi itu, brand equity tidak terbentuk di pikiran konsumen. Nah, maka... Kalau konsistensi sendiri, itu kira-kira ada nggak sih, mas? Jangka waktunya kira-kira, maksudnya, kita tuh harus melakukan brand positioning itu berapa lama, gitu, mas? Ada patokan-patokannya sendiri nggak sih, mas? Oke, untuk positioning sebuah brand sendiri, seidealnya tidak ada patokan, ya. Kemungkinan besar, ya. Dalam pengalaman saya, brand-brand yang mengubah positioning itu sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Sekian puluh tahun itu, belum tentu ada perubahan brand positioning. Yang sering terjadi, yang sering dirubah, itu bukan positioning di brand-nya, tapi positioning di iklannya. Itu dua hal yang berbeda, tuh. Positioning di brand dan positioning iklan ini dua hal yang berbeda. Kalau positioning iklan, memang kadang-kadang seringkali berubah. Sebulan aja kadang-kadang positioning iklan sudah berubah. Tapi positioning iklan dari perubahan positioning iklan satu dengan positioning iklan kedua, ini tetap relevan dengan positioning di brand-nya. Contoh, biar nggak abstrak, ya. Contoh, nih, biar nggak abstrak. Saya sebut, oh, ini sering nyebut nama brand ini. Harusnya buyer endorse, ya. Sudah banyak, nih, mas. Sudah banyak, ya. Sudah sebutnya tadi, ini nama brand-nya. Contoh, misalnya, Pocari. Nah, Pocari itu apa sih positioning-nya? Dia minuman isotonik. Itu positioning brand. Oke, ya. Siapa sih yang minum Pocari? Oh, orang-orang yang dehidrasi. Itu positioning brand Pocari. Nah, pada saat membuat iklan, kita nggak bisa hanya menggunakan positioning brand. Mas, positioning brand-nya perlu diturunkan dulu. Menjadi diferensiasi, Menjadi USP, Baru kemudian jadilah positioning iklan. Contohnya, Siapa sih yang dehidrasi? Satu, orang yang puasa. Yang kedua, Siapa sih yang dehidrasi? Orang yang olahraga. Nah, kan ada dua positioning, nih. Dua positioning iklan. Satu, pada saat berkomunikasi dengan orang-orang yang olahraga, Posisioning-nya adalah Posisioning iklan, ya, sorry. Posisioning iklannya adalah Ini minuman dehidrasi untuk orang yang olahraga. Yang kedua, Posisioning iklannya adalah Ini untuk minuman dehidrasi Untuk orang yang Sedang berpuasa. Tapi kesemuanya tentang dehidrasi. Tidak boleh melancang dari Sentral positioning di sebuah brand-nya. Gitu. Tentang konsistensi, ya. Eh, sorry. Tentang konsistensi dan continue tadi itu. Yang ditanak. Yang keempat adalah keberlanjutan continue. Yang kelima, Kalau misalnya Sudah konsisten, Sudah continue, Eh, tapi ternyata Kesalahan yang kelima ini Sering juga terjadi. Apa itu? Produknya susah diakses. Konsumen susah mendapatkan produknya. Kalau produknya adalah Produk-produk kemasan, Maka saluran distribusi Wajib merata. Misalnya, Kita habis lihat nih Iklannya sebuah brand tertentu. Wah, keren nih snack ini. Saya jadi pengen nih. Bisa beli di mana ya? Ternyata ke toko kelontong Dekat rumah nggak ada. Ke Indomaret nggak ada. Ke toko-toko sekitar rumah nggak ada. Wah, saya udah pengen Tapi nggak bisa dibeli produknya. Bisanya beli online. Permasalahannya adalah gini. Yang namanya Kalau kita berbicara tentang snack ya. Apakah mungkin Kita membeli snack secara online? Kemungkinan besar susah banget gitu. Karena kita butuh snack Berarti ongkir ya mas? Ya, berarti ongkir yang kedua. Beli snack kan nggak ada Nggak ada Apa namanya? Nggak ada Planning untuk pembelian Impulsif Pengen ya harus Saat ini juga harus ada. Nah, ini saya sebenarnya Nanggapin yang ditanyakan Sama mas Wiharto Nararia ya Itu yang tadi Yang saya sebutkan Sebetulnya katanya Bukan positioning iklan Tapi pendekatan iklan Memang benar Jadi positioning itu Kenapa saya munculkan kalimat positioning iklan Karena kebanyakan yang terjadi Ada gini Kenapa Sebetulnya yang membuat istilah positioning iklan itu Saya sendiri Karena positioning itu sebetulnya Nampelnya di brand Sebetulnya yang saya sebut tadi dengan positioning iklan Itu sebetulnya adalah Bahasa lainnya adalah angle iklan Atau USP Nah, saya mudahkan aja Supaya dengan Supaya lebih mudah dipahami Adalah saya sebut dengan positioning iklan Tapi sebetulnya dalam Nggak ada yang disebut dengan positioning iklan Itu sebetulnya nggak ada Gitu ya Angle ya mas ya Ya, angle iklan Kemudian kesalahannya lagi nih mas Yang ke-6 ya Masih ada dua lagi ya Yang ke-6 ya Yang ke-6 ya Tadi Pastikan produk kita mudah diakses Nih, gimana kalau produk saya Bukan produk kemasan? Oke, misalnya jasa Kalau jasa bukan kemudahan diakses Tapi Solutif nggak Customer service-nya fast response nggak Experience di outlet-nya menarik atau nggak Contohnya ada sebuah restoran Restoran keluarga Tapi ternyata toilet-nya jorok banget Atau waiters-nya nggak ramah Atau mungkin tukang parkirnya resek Padahal Tukang parkir resek Waiters jutek Waiters-nya nggak Nggak bener diajak ngobrol Ke toiletnya Nggak Toiletnya kotor Sebetulnya tiga hal ini Nggak ada hubungannya dengan kuliner Nggak ada hubungannya dengan makanannya secara langsung Makanannya masih tetap enak-enak aja gitu Tapi mempengaruhi juga Mempengaruhi pembelian Nah, ini Kesalahan cukup sering juga ya Tentang saluran distribusi Kemudahan produk itu Diakses Tentang mas ber-ber-ber-ber-bershop Ber-ber-shop aja contohnya Contohnya kalau ber-bershop ya Itu experience-nya Di itu Mempermainnya sangat di experience Sekali Saya pernah Waktu itu Saya langganan R1 brand berbershop ya Dan ini Harganya sih sekitar 40 ribuan Kalau saya potong dan kayaknya cukup mahal lah itu bagi saya tapi saya langganan ke situ kenapa? karena saya pernah ke dan itu cukup jauh dari rumah saya loh sekitar 3 kilo jadi kalau saya mau potong itu saya harus keluar agak jauh dari rumah saya ada barbershop yang dekat rumah saya dan saya pernah nyobain setelah nyobain aduh tempatnya kok gak nyaman buat saya padahal lebih murah sih 25 ribu hampir separuhnya kan tempatnya gak nyaman ada asap rokok bau di situ wah udah udah bener-bener bikin gak nyaman yang jaga itu tim staff yang saling ngobrol suaranya keras musiknya keras itu udah gak bikin saya untuk orang tipe saya gak nyaman akhirnya saya balik lagi yang 45 ribu itu lebih mahal dan lebih jauh nah ini tadi dengan experience padahal itu semua gak ada hubungannya dengan potong rambutnya potong rambutnya sama aja karena saya cuma potong mas saya potong ukuran 1 cm udah gitu aja kan siapapun yang memotong ukuran 1 cm rambut saya kan hasilnya sama aja kan gak pernah dibilang mas itu rambutnya potong keren banget sih potongnya gimana gak pernah ada yang gitu itu tadi tenang experience ya kenyamanan berarti ya mas walaupun mahal orang bakal bisa bayar mahal demi mendapatkan hal itu ya mas kembali lagi ke emotional value tadi ya 90% tentang attitude yang keenam adalah produknya tidak sesuai janjinya jadi kesalahan yang ketiga sudah tadi misalnya nih berhasil membangun mengelakkan komunikasi secara konsisten dan continue tetapi ternyata produknya gak sesuai dikomunikasikan nah ini parah nih coba zong gitu ya mas ya iya pasti coba zong betul katanya selesainya 5 hari ternyata 1 minggu nah ini kan gak sesuai dengan janji ini yang membuat orang kecewa membuat reputasi itu jadi negatif selain kesalahan yang nomor 5 tadi tentang saluran distribusi yang terakhir selain produk yaitu yang cukup sering adalah terlalu fokus kepada mencari konsumen baru sampai lupa merawat konsumen lama padahal tujuan brand itu diciptakan tujuan brand itu dibuat adalah untuk menciptakan loyalitas supaya orang loyal kalau konsumen loyal apa yang terjadi ada kompetitor baru masuk tidak tergoyahkan tidak tergoyahkan karena kita jarang memfokuskan kepada orang-orang yang sudah pernah beli dirawat disapa diberikan akses lebih baik diberikan layanan lebih baik akhirnya ya brand lain yang memiliki konsep untuk customer relationship management yang jauh lebih baik yang nanti akan merawat konsumen-konsumen kita nah itu itu tadi kira-kira tujuh kesalahan yang sering terjadi itu teman-teman semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati